Halo guys, buat kalian yang udah mulai nonton anime dari tahun 2010 Fix kalian sepu sih Disini gue akan berikan 5 daftar anime romance terbaik Menurut rating yang ada di my end list pada tahun 2010 Daftar ini cuma memuat anime seri tv aja ya guys Untuk movie, ova, atau ona tidak dimasukkan Buat para sepu bisa nih liat-liat buat nostalgia Kalau buat yang masih baru-baru nonton anime Bisa juga nih dijadikan buat bahan referensi Yuk kita mulai Nomor 5, Arakawa Under The Bridge X Bridge dengan rating 7,72 Season 2 dari Arakawa Under The Bridge Bercerita tentang seorang pria bernama Ko Ichinomiya Yang tinggal dibawa jembatan di Tokyo setelah ditolong oleh seorang perempuan bernama Nino Ko mulai tinggal dibawa jembatan dan berinteraksi dengan masyarakat unik yang tinggal di sana termasuk Nino Dalam prosesnya ia mulai jatuh cinta dengan Nino dan berusaha memahami hidup dan keperibadian unik dari orang-orang di bawah jembatan Cerita ini penuh dengan elemen komedi dan juga romance Memiliki karakter yang unik dan memikat penonton Karena gue belum nonton jadi gue gak bisa membahas lebih jauh tentang anime ini ya guys Kita lanjut aja ke nomor 4 Nomor 4, Kaizo Wao Menurut Sama Area Dating 8,01 Sekolah khusus laki-laki SMA Seika terkenal karena siswanya berandalan Dan baru-baru ini diubah menjadi sekolah campuran Namun, populasi siswi di sana masih tetap menjadi minoritas setelah perubahan selama beberapa tahun terakhir Ketua akses wanita pertama bernama Misaki Ayu Zawa Berkerja keras untuk membuat sekolah ini menjadi tempat yang lebih baik untuk para perempuan Dia berusaha dalam bayar bidang seperti akademis dan atletik untuk mendapatkan gak percayaan dari para guru Misaki berusaha menjaga martabat sekolah dan membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang efektif Dalam prosesnya, ia bertemu dengan seorang siswa pertama tak kini usui yang tampan dan populer Yang membawanya pada hubungan khusus Berbagai petualan komedi dan romantis terjadi di seri ini Seri ini memiliki elemen komedi, romans, dan juga drama Apakah ini best show show of all time? Mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi kalau best show show di tahun 2010, kayaknya bakal setuju ya Ya gak? Ya saya staff bisa lah, ini diadaptasi sampai tamat bunganya, ayolah Nomor 3 Nodame Cantabil Final dengan rating 8,24 Season ketiga dari Nodame Cantabil Anime ini berfokus pada musik klasik dan romansa Bercerita tentang Shinji Chiaki, seorang mahasiswa konservatorium musik Yang memiliki ambisi untuk menjadi seorang dirijian terbaik Ia bertemu dengan Nodame, seorang mahasiswa yang memiliki bakat musikal, tapi kurang disiplin Mereka berdua membentuk hubungan yang unik dan bekerja sama untuk mengejar mimpi mereka di dunia musik Seri ini menggabungkan elemen komedi, romans, dengan cerita musik yang memikat dan juga menghibur Untuk anime romance genre musik, mungkin yang ada di benak kita adalah anime paling sad yang laku Endingnya kedengeran di mana-mana sampai sekarang ya guys Ya, Shigetsu Wakimi no Uso Tapi yang satu ini tidak sad ending seperti Shigetsu, jadi kalian bisa tenang-tenang aja nontonnya Nggak perlu siapin tisu yang banyak buat nonton Nomor 2, Katana Gatari dengan rating 8,32 Katana Gatari adalah seri anime yang bercerita tentang seorang samurai bernama Shigayasuri Dan seorang pencari hata karun bernama Tondame Mereka berdua bekerja sama untuk mencari 12 pedang legendaris yang dikenal sebagai Deviant Blades Dalam perjalanan mereka, mereka harus mengatasi berbagai musuh dan menyelesaikan berbagai tekan teki Cerita ini menggabungkan elemen aksi, petualangan, dan juga drama Buat kalian yang suka genre romance action, gue sangat merekomendasikan anime satu ini Siti spoiler buat kalian yang nggak suka set ending lebih baik jauh-jauh di tari anime ini Soalnya ini salah satu anime yang pernah bikin gue depresi karena endingnya Nomor 1, Yojuhan Shinwai Takei dengan rating 8,57 Diceritakan lewat sudut padang saya, yaitu mahasiswa tahun ketiga di Kyoto, Jepang Dia merasa telah menyanyiakan 2 tahun pertamanya di Universitas Jana Klub mahasiswanya saat ini Dia belum pernah mendapatkan pacar dan hanya memiliki 2 teman Ozu yang dia anggap tidak memiliki kualitas sebagai manusia Dan Akashi, seorang mahasiswi teknik tahun pertama yang penyabar Suatu malam, protagonis utama kita bertemu dengan dewa perkawinan yang mengatakan kepadanya bahwa Akashi akan berakhir berpasangan dengan dia atau Ozu Dan tersedrah dia untuk mengambil kesempatan itu di depannya ataupun tidak Jujur gue belum menontonnya anime dan gue nggak tahu mau komen apaan Dan itu dia 5 anime dengan rating tertinggi pada tahun 2010 di genre romance yang ada di My Annalise Terima kasih sudah menonton!